Akibat cinta tidak direstui orang tua pacar, seorang pria di Makassar Sulawesi Selatan nekat mengunggah video pesuminya bersama sanggakasih di media sosial Facebook. Aksi nekat itu dilakukan dengan harapan direstui hubungannya, namun sayang, seorang tua pacar justru melaporkan dia ke polisi. MA, pemuda berusia 22 tahun yang berprofesi sebagai mekanik bengkel di Makassar Sulawesi Selatan ini, terpaksa dibekuk oleh tim cybercrime Polrestabes Makassar, usai mengunggah video asusilannya bersama kekasih di media sosial Facebook. MA terpaksa mengunggah video tersebut lantaran cintanya tidak direstui oleh kedua orang tua kekasihnya. Menurut MA, dirinya kesal lantaran sudah berniat menikahi kekasihnya sejak 5 tahun lalu. Namun kedua orang tua kekasihnya tidak pernah memberikan jawaban pasti. MA akhirnya membuat akun palsu atas nama pacarnya, kemudian melakukan pertemanan dengan keluarga sang kekasihnya, hingga akhirnya nekat mengunggah video mensum miliknya. Aksi nekat itu dilakukan dengan harapan direstui hubungannya, namun sayang, sang orang tua pacar justru melaporkannya ke polisi. Sakit hati. Sakit hati ya? Karena? Karena enggak, karena dia kan sudah kadang mau ditadik-dadik, sudah mau nikah, dia selinggu begitu. Hmm, alasan itu. Dari video tersebut, korban meraca keberatan dan melaporkan kepada kami. Sehingga kita tidak lanjuti, kita telusuri akun Facebook tersebut dengan tim cyber kami. Kemudian, terungkaplah bahwa akun tersebut dibuat dan konten yang ada di dalamnya disebarkan oleh tersangka yang kita amankan, yaitu atas nama inisial MA. Akibat perbuatannya tersebut, MA terancam undang-undang tentang ITE dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Dari Makassar, Andi Dery Sungguh memberitakan.